Hei, halo Karanthusiast people, balik lagi di Frequency Indonesian Motor Kali ini kita mau nge-review nih, salah satu Toyota AES di Bengkulu Karanthusiast Apa aja sih dalamnya nih, banyak kali perubahannya, kita langsung ke dalam aja kali ya, yuk Ini dibuat minibar ya, dibuat minibar Konsepnya semua diganti nih, joknya semua diangkat Terus, semua dibungkus nih Kita review sendiri dulu nih, nanti kita lihat lah Kita ngobrol sama ownernya apa aja yang dilakukan perubahan Tapi sekilas kita udah bisa lihat ini minibar Ada kulkas Ada mikrofon buat karaokean, ada TV Enak lah, ada kasur juga di belakang Di belakang ada kasur Jadi, apa peruntukannya buat 1, 2, 3, 4, 4 orang, 5 orang sama yang tidur Mungkin enak sih, apa, lega banget Tapi kan gue gak tau nih, kita langsung aja ngobrol sama yang punya Dania, liba Nah kita udah kedatangan ownernya nih, halo Bu, dengan ibu siapa Bu? Elvita, Bu, ini yang dilakukan perubahan apa aja Bu? Sudah banyak sih yang dirubah ya, karena kalau untuk fasilitas, kalau mobil HS ini kan ada non-belah, buat 16 penumpang ya Kalau sekarang ini tinggal 6, tinggal 6, sama sambil tidur ya Bu ya, silahkan Bu, naik Bu, dijelasin ya Bu Oke Jarang-jarang nih, yang punya kan, apa, ibu, ini punya pribadi Bu, dibuat untuk jalan-jalan atau gimana Bu? Ini kan kita buat konsep untuk traveling gitu ya, karena saya juga kerja, jadi di masa pandemi ini, saya juga harus kerja, harus banyak keluar kota Iya, jadi waktu itu juga kan, pesawat juga kan, belum ada yang terbang, sedangkan kita harus kerja Harus kerja Iya, jadi saya pikir, iyalah gimana nyamannya di jalan, saya juga bisa kerja saya, bisa, saya bisa melaksanakan kerja saya, dan juga saya juga bisa fit ya Fit? Iya Iya Jadi harus disirahat di jalan, disirahat yang cukup, iya Bu makannya dilengkapin lah semua, konsepnya berarti se justo mobil ini emang camper van Iya Camper van dilengkapi udah sama kasur untuk misirahat juga, kulkas ya, kalau mau minum dingin, ya kali ada lagi, apa bu? Ini ada air panasnya ada air panas utah sedut kopi, popini dll Karena kan di jalan juga takut di jalan tidak ada restoran atau ada apa, jadi kita bisa makanan instan lah Bu ya. Ada apa lagi Bu? Di sini ada pembakar roti, terus ada colokan untuk cash handphone ya? Cash handphone ada, terus juga yang di belakang juga ada. Di belakang juga ada, udah kayak hotel lah ini, tapi konsepnya emang camper van. Apa untuk pengerjaannya berapa lama Bu? Kurang lebih satu bulan. Satu bulan? Satu bulan, dikerjakan di Bengkulu? Di Bengkulu. Untuk bengkelnya yang mengerjakannya? Di Ario 2 Variasi. Kalau ini Bu, Pangeran Surya Negara ini apa Bu? Itu anak saya. Nama anak, Pangeran Surya Negara. Untuk pembuatannya di Ario 2 Variasi, di kota Bengkulu. Jadi ini emang peruntukannya untuk kerja sebenarnya mobilnya, dibuat camper van. Karena ibu mobilitasnya mungkin tinggi, harus banyak keluar-keluar kota, luar pulau mungkin Bu ya? Iya. Jadi udah ke Jambi, ke Palembang. Udah ke Jambi, Palembang. Udah ke Jambi, Palembang. Ke Lampung. Kemarin kita dari Jakarta, dari Bandung. Oh Jakarta, Bandung. Udah ke Semarang. Oh, udah ke Jawa Tengah. Udah sampai ke Jawa Tengah. Iya. Dan terbukti nyaman dan aman ya Bu ya? Nyaman dan aman. Ini untuk TV bisa detail ke bawah Bu? Bisa. TV bisa detail ke bawah, jadi kita bisa komunikasi sama driver juga ya di depannya. Iya. Pak, ada restoran Pak? Atau gimana ya Bu ya? Awalnya keperluan kerjanya emang mobilitasnya ibu tinggi untuk kebutuhan pekerjaan sambil modifikasi. Selain mobil ini ada mobil apa lagi Bu yang dimodifikasi Bu? Kalau Bapak, Bapak juga sih. Oh Bapak juga suka. Karena memang hobinya beda-beda. Hobinya beda-beda. Karena memang kalau saya kan memang suka keluar, yaudah saya konsepnya buat superhero ini. Kalau Bapak, Bapak kenal hobinya off-road. Oh Bapak hobinya off-road. Iya. Ada juga Bapak mobilnya di sana Bu? Ada. Oh berarti. Ada hardtop beberapa, terus yang ini mobil si Pangeran. Si Pangeran. Oh jadi mobil Bapak juga. Seru nih, berarti kan suami istri suka modifikasi Bu ya. Tapi kegunaannya emang digunakan untuk kerja. Bapak juga untuk hobi ya Bu ya. Selain hobi dan kerja, jadi balance Bu ya. Bu, terima kasih banyak kesempatannya ya Bu ya. Kita udah review nih mobilnya kurang lebih. Pengen nyoba kasurnya tapi nggak sopan kayaknya ya Bu ya. Karena kan emang dipakai peruntukannya untuk ibu sendiri ya Bu ya. Iya. Jadi mobil pribadi. Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih banyak. Tosnya nggak kurang sopan ya Bu ya. Anak muda banget. Terima kasih banyak kesempatannya. Jangan lupa di subscribe, Frequency Indonesian Motor. Di share juga ke temen-temennya. Bawa Bengkulu, emang kotanya keren. Thank you Bu. Terima kasih. 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 Terima kasih.